Maling romantis seri 1 pendekar harum jilid 10 Masih kau ingin lari jengek si pemuda baju hitam? Karena berhasil, mana ia mau mengampuni lawannya, lingkaran cambuknya kembali menggulung tiba Tepat pada saat itulah, sekonyong-konyong selarik sinar pedang laksana kilat melesat masuk dari luar jendela Sementara cambuk panjang sudah bergulung-gulung menjadi lingkaran, tentunya ujung cambuknya tak kelihatan lagi Namun pedang itu justru tepat dan persis sekali menutul di ujung cambuk, kekuatan gubatan cambuk yang melingkar seketika punah dan menjadi lemas Kalau cambuk panjang itu diumpamakan ular, maka tutulan pedang itu telah sekali menusup pada tempat kelemahan si ular, yaitu tujuh dim di bawah leharnya Kaget, gusar dan heran pula si pemuda baju hitam, bentaknya, siapa belum lenyap suaranya Sesosok tubuh orang tahu-tahu sudah melayang masuk lewat jendela, hingga di hadapannya Orang ini juga mengenakan pakaian serba hitam, membungkus perawakan badan yang kurus dan kencang dan kekar Seperti macan kumbang yang baru saja menerobos keluar dari dalam hutan, seluruh badannya diliputi kekuatan luar biasa Tapi seraut wajahnya kelihatan abu-abu kaku seperti mayat, tidak memperlihatkan perasaan hatinya Terutama sepasang matanya tajam dingin menatap orang, siapapun dalam pandangannya laksana seekor ikan yang sudah pasrah nasib untuk disembelih olehnya Walau si pemuda tidak tahu bahwa orang yang dihadapi ini adalah pembunuh nomor wahid di Tionggoan, Itiamang Namun karena pandangan sorot matanya, terasa badan menjadi risih dan gatal Lekas dia mendengus ke arah Chowliuh yang jengeknya dingin Ternyata kau sudah menyembunyikan pembantu Chowliuh yang hanya merabah-rabah bekas luka di mukanya, tersenyum tanpa bersuara Terdengar si pemuda baju hitam mencemoh lagi, setelah kalah Mengundang bala bantuan, memangnya tokoh-tokoh bulim di Tionggoan begini tak becus dan tak tahu malu Itiamang mendadak menyeringai dingin Jengeknya, kau kira dia sudah kalah si pemuda terloroh dingin Sambil meludah hujarnya, kena sekali lecutanku Memangnya aku yang malah kalah Itiamang mengerling kepadanya sekali lagi Sorot pandangannya seperti menghina dan tak pandang mata Mendadak ia melangkah maju, menggunakan pedang di tangannya Ia menjungkit beberapa batangan bambu yang terputus-putus Si pemuda baju hitam tidak tahu permainan apa yang sedang orang lakukan Katanya dingin, jadi kau pun ingin menjajal seperti perbuatannya tadi demikian tantangnya Kau periksa dulu, baru buka mulutmu, sekali gerak dan ayun pedangnya Batangan bambu itu sama terbang ke depan, namun daya luncurannya tidak cepat Tak tahan si pemuda ulur tangan menyambut, dilihatnya batangan bambu tetap tidak berubah bentuknya Cuma di setiap batangan bambu itu masing-masing menancap bintik-bintik bintang yang bersinar gelap dingin Itiamang balas mencemooh, lantaran bintik-bintik bintang inilah dia terkenal cutan cambukmu Kalau tidak masakah sekarang kau masih hidup kau, maksudmu demi menolong jiwaku Maka dia, kalau dia tidak berusaha memukul jatuh senjata rahasia itu Seujung bajunya pun jangan harap kau bisa menyentuhnya bergetar badan si pemuda Batangan bambu di tangannya sama berjatuhan Rona mukanya berubah hijau, lalu merah dan akhirnya putih Pelan-pelan sorot matanya beralih ke arah Chow Liu Yang Katanya gemetar, kau, tadi kau, ke Kenapa tidak kau katakan kan belum tentu senjata rahasia itu mengincar dirimu Senjata rahasia ini disambitkan dari arah belakangku Sudah tentu sasarannya adalah aku Terkena sekali lecutanmu juga tidak menjadi soal Kenapa aku harus banyak mulut sehingga kau pedih hati si pemuda berdiri mematung Sekian lama ia menjublek di tempatnya Matanya yang bundar besar itu mulai berlinang air mata Cuma sedapat mungkin dia menahan tetesan air matanya Sengaja Chow Liu Yang tidak mengawasinya Katanya tertawa Ang Heng, apakah kau melihat siapa orang yang membokong dengan senjata rahasia itu Sahutetiam Ang Dingin Kalau aku melihatnya, memangnya kubiarkan dia pergi Aku tahu gerak-gerik orang itu laksana setan Namun sulit memang melihat jelas siapakah dia sebetulnya Di dalam bulim di Tionggoan sebetulnya tidak banyak tokoh-tokoh lihai seperti dia itu Aku tahu siapa dia Mendadak si pemuda menyeletuk bicara Kau tahu Chow Liu Yang tersirap Siapa dia si pemuda tidak bicara lagi Tangannya merogoh kantong mengeluarkan sepucuk sampul surat Katanya, inilah surat yang ingin kau lihat Ambilah, terima kasih Terima kasih betapa girangnya hati Chow Liu Yang Si pemuda meletakkan sampul surat itu di atas meja Tanpa berpaling lagi ia tinggal pergi Waktu tiba di luar pintu, kepala tertunduk dan setetes air matu jatuh di atas tanah Beberapa malam dan beberapa hari sudah Chow Liu Yang mengintikan untuk mendapatkan surat itu dengan susah payah Tak nyana surat yang diharap-harapkan itu kini berada di hadapannya Sungguh girang sekali hatinya Jantungnya berdebar-debar Baru saja ia ulurkan tangan hendak menjemput surat itu Tiba-tiba sinar pedang berkelebat menyontek sampul surat itu Tak urung berubah air muka Chow Liu Yang Katanya sambil tertawa getir Apa angheng sedang berkelakar dengan kuid Tiamang meraih sampul surat itu dari ujung pedangnya Sahutnya Dingin, kalau kau menginginkan surat ini Kalahkan dulu pedang di tanganku ini Sudah ku katakan aku tidak mau berkelahi denganmu Kenapakah selalu mendesaku kalau kau sudah bergebrak dengan pemuda itu Kenapa tidak sudi berkelahi dengan kuumpama ingin berkelahi Biarlah aku membaca surat itu dulu Setelah bergerak Kalau aku mati Boleh kau ambil surat ini Kalau kau yang mati Surat ini akan kukubur bersama jazarimu Baru saja watak kerbau dungut pergi Kini aku berhadapan dengan watak sapi Sekonyong-konyong laksana kilat cepatnya badannya melesat terbang Tangan kiri mencolok biji mata itiamang Sementara tangan kanan merebut sampul surat itu Cukup memutar setengah lingkaran badannya Pedang itiamang sudah menusuk tiga kali pada tiga sasaran yang berlainan Selicin belut coh liwi yang membungkukan badan Tau-tau badannya menerobos lewat dari bawah sinar pedang Tangan kirinya setengah tergenggam menjojoh lambung itiamang Tangan kanan tetap bergerak merebut sampul surat itu Dia bergerak cepat mendesak maju Betapa berbahaya gerakan tubuhnya Betapa cepat dan tangkas sekali care permainannya Sungguh sukar dilukiskan dengan kata-kata Menghadapi lawan tangguh Seketika bangkit semangat itiamang Permainan pedangnya dikembangkan semakin cepat Lebih ganas dan berbahaya Tampak sinar pedang berkelebat pergi datang amat cepatnya Menjadi tabir cahaya terang Sebentar pedang berubah laksana puluhan batang pedang Ratusan dan ribuan Setiap batang pedang yang berkilauan itu Tidak lepas dari incaran ke tempat mematikan di tubuh Choh Liu Hiang Yang dicecar terutama tenggorokannya Namun gerak-gerik Choh Liu Hiang gesit Keras dan secepat angin lesus berpusar Tujuannya hanya ingin merebut sampul surat Di tangan itiamang Itiamang mengerutkan kening Ternyata ia masukkan sampul surat itu ke dalam kantongnya Dengan baju bagian dada sedikit tersingkap ke kanan Tangan kiri baru saja hendak memasukkan sampul surat itu Ke dalam saku bajunya sebelah kanan Mau tidak mau gerakan pedang di tangan kanannya Rada terganggu dan pancaran sinar pedang yang rapat dan ketat itu Mau tidak mau menjadi sedikit terbuka Tibalah saatnya sekarang bagi Choh Liu Hiang memperlihatkan kehebatan kepandainya Mendadak badannya menerjang masuk Tangan kiri mengunci jalan permainan pedang itiamang Sementara tangan kanan megang pergelangan tangan itiamang yang memegang surat Dalam sekejap mata, beruntun ia merubah tujuh macam gerakan tangan Karena tangan kanan terkunci dan tak berkutik lagi Itiamang mundur berulang-ulang Sebaliknya Choh Liu Hiang seperti bayangan mengikuti wujudnya Dia melibat terus sehingga orang mati kutu Tau-tau pergelangan tangan terasa lindu kejang Ternyata urat nadinya telah tergencek oleh jari-jari Choh Liu Hiang Saking girangnya, baru saja Choh Liu Hiang hendak merebut sampul surat itu Siapa tahu mendadak itiamang mencetikan jarinya Seketika surat itu melayang jauh ke depan sana Sudah tentu perubahan yang tak terduga ini membuat Choh Liu Hiang kaget Sebab sekali ia melejir memburu ke arah sampul surat itu Serta meraihnya, setitik sinar kemilau kembali berkelebat membabat tiba Betapapun sinar pedang itu jauh lebih cepat dari gerakan orang Tau-tau sampul surat itu sudah tertusuk di ujung pedang Baru saja ia tarik pedang dan hendak meraih sampul surat itu Sekonyong-konyong Choh Liu Hiang lejir ke tengah udara Dan mendadak pula berjumpalitan ke belakang Tangkas sekali tiba-tiba kedua tapak tangannya menepuk Tau-tau sampul surat dan ujung pedang kena tergencek di antara kedua tapak tangannya Perbuatan ini sudah tentu jauh lebih hebat, lihai dan menakjubkan Gerakan pedang Etiam Ang beruntun berubah tujuh variasi Namun, gerak tubuh Choh Liu Hiang pun berubah tujuh kali Seluruh badannya senteng daun pohon bergelantungan di ujung pedang Seperti bendera yang melambai mengikuti gerakan pedang lawan Tapi dalam keadaan seperti itu, sungguh ia tidak berani menjemput sampul surat itu Karena sedikit ia mengendorkan gencetan tapak tangannya Pedang tajam yang bergerak melebih kilat mungkin bakal menembus dadanya Etiam Ang tidak putus asa, badannya bergerak teramat cepat dan gesit sekali Namun bagaimanapun ia bergerak dengan berbagai variasi Jangan harap ia bisa melempar Choh Liu Hiang dari ujung pedangnya Malah terasa pedangnya semakin bertambah berat Kekuatan tenaga yang diakerahkan pun harus berlipat ganda Tanpa terasa sekujur badan sudah mandi keringat Sampai akhirnya pedangnya sudah tak mampu bergerak lagi Terpaksa ia acungkan miring ke atas udara Berat badan Choh Liu Hiang serasa ribuan kati Menindih ke atas badannya Begitulah, yang satu di udara Yang lain bercokol di tanah Kedua pihak saling bertahan Kalau pedang itu bukan terbuat dari baja murni pilihan Pedang sakti yang tiada bandingnya Mungkin sejak tadi sudah patah menjadi dua Mendadak Etiam Ang menghardik keras Sekuat tenaga ia menggentak naik pedangnya Mendadak badan pun melambung tinggi ke tengah udara Dari ketinggian ia putar ujung pedangnya ke bawah Terus dihunjamkan ke bumi Kalau ujung pedang menukik turun dan menusuk ke bawah Sudah tentu tidak mungkin pula mempertahankan diri di ujung pedang lawan Maka terdengarlah Peletak Choh Liu Hiang terbang miring dua tombak terjatuh di atas tanah Kedua tapak tangannya masih menggencek ujung pedang dan sampul surat itu Tapi pedang sakti yang terbuat dari baja murni hasil gemblengan seorang ahli pencipta pedang Biasanya dipandang lebih berharga dari jiwa Getiam Ang sendiri Akhirnya patah menjadi dua potong Pucat pasi muka Getiam Ang Suaranya gemetar Bagus Memang ilmu silat hebat Ginkang yang tinggi dan gerakan badan yang indah Choh Liu Hiang tersenyum Ujarnya Ah, Ang Heng hanya memuji saja belum habis kata-katanya Seri tawanya mendadak menjadi kaku membeku Teng kutungan ujung pedang di tangannya patah Sedang sampul surat itu pun rontok berhamburan seperti abu berterbangan Kebetulan angin menghembus masuk dari jendela Seketika sulan kertas surat itu terhembus silang terbawa angin Ternyata waktu kedua orang mengadu kekuatan tenaga dalam tadi Luekang masing-masing disalurkan bergelombang untuk saling mempertahankan diri Jangan kata hanya kertas surat saja Seumpama papan besi atau lembaran baja pun takkan tahan Itiam Ang tertegun Serunya tergagap Ini, ini, Choh Liu Hiang menghela nafas Katanya tertawa getir Mungkin memang sudah suratan takdirku Aku tidak diizinkan melihat surat ini Itiam Ang melongo sesaat lagi Katanya, Su, surat itu apa sangat penting Sebenarnya ia tahu pertanyaannya berkelebihan Kalau surat itu tidak penting dan besar Artinya, memangnya buat apa Choh Liu Hiang harus berusaha merebutnya dengan mempertaruhkan jiwa Memangnya kenapa pula setian banyak yang mati lantaran surat itu Choh Liu Hiang malah bergelak tertawa Serunya, itu pun tak apa-apa Sebaliknya aku membuat pedangmu kutung Seharusnya aku minta maaf kepadamu Sesaat lamanya Itiam Ang berdiam diri Katanya sambil mendongak Selama hidup ini bila aku mencarimu lagi untuk berkelahi Pedang inilah contohnya Trap, kutungan pedang di tangannya Tau-tau sudah menancap di atas Belandar Pada saat itulah tiba-tiba terlihat sesosok bayangan orang meluncur masuk Ternyata pemuda baju hitam tadi itulah Setelah surat tadi hancur, terpaksa Choh Liu Hiang harus mencarinya pula Tak nyana orang telah Kembali pula, keruan ia berteriak kegirangan Kebetulan kedatangan tuan Ada urusan chai hei hendak mohon petunjukmu Siapa tau si pemuda baju hitam seakan-akan tidak mendengar seruannya Selebar mukanya menunjukkan rasa gugup dan khawatir Sambil celingukan kian kemari Tiba-tiba ia lari ke sana dan menyelingap masuk ke belakang kerai jendela KWI gitong ini dipajang serba mewah dan istimewa Di depan setiap jendela dipasang gantungan kerai warna abu-abu yang tebal Mungkin lantaran perjudian di sini diadakan setiap malam hari Supaya sinar lampu tidak menyorot keluar Waktu itu hari masih pagi Maka kerai jendela belum ditarik Jadi masih tergulung di samping Pemuda baju hitam bertubuh kurus tinggi Kalau dia sembunyi di sana Tentu jejaknya tak akan ditemukan lagi Sekilas coh liuh yang denyit tiamang saling pandang Hati masing-masing merasa heran dan tak habis mengerti Kenapa setelah pergi Si pemuda putar balik? Kenapa pula sedemikian gugup? Wataknya keras berhati tinggi dan angkuh lagi Memangnya siapa orangnya yang dapat menakuti dirinya sehingga perlu menyembunyikan diri Tak lama kemudian, dari kejauhan beruntun terdengar suitan bambu Suaranya melengking tinggi dan pendek Sahut-menyahut, dalam sekejap saja tahu-tahu sudah berada di sekeliling rumah judi itu Disusul bau amis yang terbawa angin merangsang hidung Dari luar pintu melata masuk dua puluhan ular beraneka warna Berukuran besar kecil tak merata Coh liuh yang mengerutkan kening Sekali lompat ia naik ke atas meja judi dan duduk bersimpuh Itiamang mengerutkan alis Dia malah melambung tinggi duduk di atas belandar Kutungan pedangnya ia cabut terus dilemparkan ke bawah Seekor ular yang paling besar kontak terpantek di atas lantai Ternyata kekuatan ular itu amat besar Mungkin karena kesakitan Lidahnya menjulur keluar masuk Badannya menggelapar-gelapar amat kerasnya Berdentam di atas lantai Sampai ulin batu yang keras itu pecah dan tertap Tapi tenaga lemparan Itiamang amat keras dan besar Kutungan pedangnya itu ternyata amblas sampai gagangnya Meski ular beracun itu meronta dan menggelepar sekuat tenaganya Betapapun ia tidak kuasa membebaskan diri Sementara ular-ular beracun yang lain terus menerjang Ada yang menggigit ekornya Ada yang menggigit badannya Sekejap saja seluruh kulit dagingnya sudah terisap habis sama sekali Rasanya muar dan heran pula Itiamang yang duduk di atas belandar Katanya, ular-ular ini rada ganjil Dari manakah datangnya Chow Liu yang menghela nafas Ujarnya, mungkin Ang Heng sudah mencari kesulitan sendiri Belum habis kata-katanya Dari luar pintu sudah beranjak masuk tiga orang Laki-laki yang di tengah bertubuh tegap Pakaian yang dipakainya penuh tambalan Sudah tambalan ditambal lagi entah berapa kali tambalan Sehingga kelihatannya tebal namun dicucinya dengan bersih Walau pakaian yang dipakainya pakaian pengemis Namun sorot matanya bercahaya Memancarkan kilat hijau pengis Sikapnya amat gelarang dan pengah Seolah-olah tidak pandang sebelah matuk kepada siapapun jua Dua orang lain di belakangnya juga berpakaian serba tambalan Raut mukanya buas dan di atas punggung masing-masing Menggemblok tujuh-delapan karung goni Terang mereka adalah murid-murid Kaipang yang berkedudukan paling tinggi Tata tertib Kaipang biasanya amat keras dan ketat Dalam mengawasi setiap tindak tanduk murid-muridnya Tingkatan satu sama lain dipandang dan dipatuhi dengan hormat Pengemis tinggi besar ini tanpa memikul satu karung goni pun Paling hanyalah murid kecil yang belum masuk jadi anggota Kaipang Tapi dari sorot metu dan sikap kedua murid Kaipang berkarung tujuh-delapan itu Kelihatannya malah takut dan segan serta menghormat kepada laki-laki ini Bagi pandangan seorang yang kenyang pengalaman kangong Sekali pandang saja sudah terasa keadaan aneh dan gajil ini Lebih aneh lagi pengemis ini bermuka buas, bengis dan sadis Malah sudah-sudah tergembeleng dalam kehidupan melarat dan rudin Sering luntang lantung Dalam bulim, entah dari sudut atau posisi mana kita menilainya Seharusnya kulit dagingnya hitam dan kasar Tapi sekujur badannya justru berkulit putih halus Laksana batu jade yang paling sempurna Seperti kulit perawan pinggitan yang tidak pernah keluar rumah Dan merawat badannya dengan baik sampai mengkilap Cohliuh yang menghela napas pula Gumamnya, kesulitan memang sudah tiba Pengemis tinggi kekar itu menjelajahkan pandangan matanya Yang berkilauan bengis berbentuk segitiga Akhirnya dengan mendelik ia tetap Cohliuh yang katanya gusar, keparat Berani kau membunuh hular sakti dari punpang Memangnya sudah bosan hidup baru saja Hitiamang hendak menjawab Cohliuh yang sudah keburu berkata Punpang? Punpang yang cuan maksudkan Entah pang yang mana pengemis besar jahat itu Menyeringai sadis, bentaknya, keparat Memangnya kau picat Masakah murid-murid kai pang tidak kau lihat tegas Murid kai pang sudah tentu dapat ku bedakan Cuma puluhan tahun yang lalu cuan sudah diusir dari kai pang Kenapa hari ini masih berani kau mengagulkan diri Sebagai murid kai pang berubah air muka pengemis bertubuh besar itu Mulutnya terpentang lebar terloroh-loroh sambil menengadah Serunya, tak nyana kau bocah pupuk bawang ini pun Tahu akan asal usul tuan besarmu Kalau aku tidak tahu, memangnya siapa yang akan tahu asal usulmu Semula kau sipek, karena perbuatan jahatmu kelewat batas Kulit badanmu kau rawat sedemikian bersihnya Maka kawan-kawan dikanggung sama memanggilmu sebagai Pek Giyokmo Oke, kau masih merasa bangga dan mengagulkan diri Huruf terakhir dari perdikatmu semula lalu kau buang Mengubah nama sendiri menjadi Pek Giyokmo saja Sehafal mengisahkan asal usul keluarga sendiri Cohliud yang membeber asal usul si pengemis-bengis ini Bentak Pek Giyokmo dengan beringas Bagus sekali, masih ada apapula sepuluhan tahun yang lalu Watak kebinatanganmu mendadak kumat Sekaligus kau perkosa dan bunuh 17 perawan ting-ting di HOUKHU, Soh Chiu Saking marahnya, Jin Lopang Chiu berkeputusan menghukum mati dirimu sesuai dengan dosa-dosamu Ternyata kau cukup pintar dan tahu diri Siang-siangka sudah lari dan sembunyi Karena tidak berhasil membekukmu Terpaksa dia mengumumkan pengusilanmu dari anggota Kaipang Benar, benar sekali Teg, Giyokmo menyeringai sadis Cuma sekarang Jin Lopto sudah mampus Pang Chiu baru tidak sekolot dan sepicik dia Dia tahu kalau kita hendak angkat diri dan mengembang luaskan kekuasaan Dia perlu bantuan sepasang tanganku ini Meski Lopto tidak sudi menelan pengalaman pahit yang lalu Namun melihat maksud baiknya Terpaksa aku turuti saja kemauannya Perbuatan kotor dan hina di masa lalu yang dia lakukan dikorek dan dibeberkan di hadapan umum Bukan saja dia tidak merasa sedih dan marah Malah bersikap senang dan bangga Jikalau manusia ini bukannya sudah terlalu bejat Masakah dia bertebal muka dan tidak tahu malu? Cohliuh yang menghela nafas Ujarnya, biasanya Lam Kiong Ling mengutamakan walas asih dan bajik serta bijaksana Namun apa yang dia lakukan untuk hal ini kukira kurang bijaksana dan kurang cermat Belum lagi pek, Giyokmo buka suara Murid-murid Kaipang tujuh kantong itu sudah sama-sama membentak dengan dengis Putusan dan anugerah Pangcu kita Siapa yang berani sembarangan mengkritiknya di dunia ini Orang lain tidak berani Mungkin hanya aku yang berani Kau terhitung barang apa Damprat murid Kaipang yang lain Di mana-mana kenapa ada orang bertanya aku ini barang apa Jelas aku bukan barang Aku ini manusia Malah kalau dipandang macam mungkin rada tampan dan gagah Masakah hanya sedikit perbedaan ini kalian tidak tahu Pek, Giyokmo menyeringai ringin Jengeknya, kalau begitu aku ingin tahu siapakah orang ini Berani bicara begini congkak di hadapanku Memangnya Sudah bosan hidup Cohliud yang bersikap kalem Ia anggap kata-kata orang sebagai kentut belaka Ujarnya tersenyum Siapa bilang aku bosan hidup? Justru aku sedang hidup senang dan bergairah Arak baik di dunia ini cukup kuminum seumur hidup Apalagi ada seorang teman seperti Lam Kiong Ling yang sering mengundang makan minum Berubah muka murid-murid Kaipang Kantong 7 Tanyanya, kau kenal dengan Lam Kiong Pangcu kita Walau aku ingin berkata tidak kenal Apa boleh buat? Selama hidup ini aku paling pantang membual Metisipit segitiga pek Giyokmo kembali mengamat-amatinya dari atas ke bawah Seakan-akan dia ingin tahu apakah orang sedang mengagulkan diri belaka Sebaliknya seorang murid kantong 7 menyeletuk dingin Bukan mustahil dia sedang mengulur waktu menunggu bantuan sehingga Bocah keparat itu berkesempatan lari Mampukah bocah keparat itu lolos Sebelumnya aku sudah pendam seorang pembunuh yang akan menggorok lehernya Jangan harap seorang pun di ruangan ini bisa hidup demikian Teg, Giyokmo menyeringai seram Coh Liu Hi yang tersenyum Ujarnya, kalau Lam Kiong Ling melihat sikap bicaramu setasar ini terhadapku Mungkin dia bisa marah-marah Teg, Giyokmo terloroh-loroh Kalau demikian, biarlah aku membuatnya marah sekalian Kembali mulutnya mengeluarkan suitan bambu 20 ekor ular itu kembali angkat kepala pentang mulut dan menjulurkan lidahnya Serempak mereka menerjang ke arah Coh Liu Hi yang Coh Liu Hi yang tertawa besar Serunya, walau biasanya aku tidak suka membunuh orang Tapi membunuh ular-ular jahat seperti ini Selamanya aku tidak pakai pantangan Di tengah gelak tawanya Ular-ular itu sudah melesat terbang menerjang ke arah dirinya Itiam Ang yang berada di atas Belandar memang ingin menonton permainannya Namun melihat kehebatan ular-ular itu Mau tidak mau ia merasa khawatir juga Baru sekarang Coh Liu Hi yang turun tangan Cepat sekali kedua tangannya bekerja Sekali raih ia pencet tujuh dim di bawah kepala ular terus dibanting ke lantai Ular itu tak bisa bergerak lagi Begitulah, seperti orang sedang bermain sulap saja Kalau tangan kiri memencet tangan kanan melempar Begitulah, kanan kiri ganti berganti memencet dan melempar Setiap pencet tujuh dim di bawah leher Dan begitu dilempar melayanglah si ular itu Dalam sekejap saja dua puluhan ekor ular besar kecil yang galak-galak itu Sudah dia lempar semua Tiada satupun yang ketinggalan hidup Betapa telak cengkeraman dan persis tenaga pencetannya Serta kecekatan gerak tangannya sungguh amat menakjubkan Sampai pun itiamang yang biasanya mengagulkan kecepatan gerak pedangnya Mau tidak mau merasa takjub dan melongo Mengawasi bangkai-bangkai ular itu Coh liuh yang malah menghela nafas Gumamnya, musim semi sudah dekat Saat paling tepat untuk menikmati sopular Sayang Song Tiamji tak berada di sini Kalau tidak dia bisa memasakkan hidangan lezat bagiku Otot di atas kepala pek Giyokmo merongkol keluar Sorot matanya hampir menyemburkan bara api Matelumlah, kawanan ular itu merupakan piaraannya Selama puluhan tahun yang sudah menghabiskan jerih payahnya Untuk mencari di lembah pegunungan dan di rawa-rawa Lalu diberi makan berbagai macam obat-obatan Serta dilatihnya pula dengan susah payah Setelah berhasil, ia pikir hendak malang melintang di kalangan Kangau mengandalkan binatang berbisa ini Siapa tahu orang cukup menggerakkan tangan pergi datang Ular-ular piaraannya kena dibunuh semuanya Malah hendak dibuat sopular segala Saking murka, sesaat pek Giyokmo menjublek di tempatnya Seluruh tulang-tulang di badannya mendadak berbunyi gemeretak Dengan gigi berkeriutia tatap Coh liuh yang Setapak demi setapak ia mendesak maju Eh, eh, aneh, kenapa dalam perutmu seperti ada orang mengocok dadu Tapi kuliah tampangmu yang buas menyebalkan ini Dadu yang kau lempar tentulah berjumlah satu dua tiga Mulut Coh liuh yang mengejek tawa Namun ia pun tahu kepandaian pek Giyokmo tidak boleh dipandang ringan Apalagi sekarang orangnya sudah menghimpun seluruh kekuatannya Sekali turun tangan tentu bukan kepalang dasyatnya Dengan waspada matanya mengawasi tangan pek Giyokmo Tampak tapak tangan pek Giyokmo yang putih halus itu Kini samar-samar seperti mengepulkan hawa hijau Tiba-tiba Ritiamang berseru memperingatkan Tapak tangannya beracun Hati-hatilah kau jangan kau khawatir Sahut Coh liuh yang Rasanya takkan bisa membinasakan aku Pek Giyokmo menyeringai Desisnya Siapa bilang tak bisa membinasakanmu Di saat perang tandin bakal berlangsung itulah Sekonyong-konyong seorang berseru menjegah Tahan di tengah bergeraknya bayangan orang Di tengah sinar redup Satu orang melangkah cepat ke dalam ruangan Tampak orang itu beralis lancip tegak Berbadan kekar tegak dengan dada lapang Pakaiannya seperangkat jubah hijau Namun terdapat dua-tiga tambalan juga Walau raut mukanya tampan dan mengulung senyum Tapi tanpa marah sudah menunjukkan wibawanya Di tengah alisnya lapat-lapat menunjukkan perbawah Yang menciutkan nyali orang yang dihadapinya Sikapnya tenang dan mantap Tidak patut dimiliki orang yang baru berusia Seperti dirinya ini Melihat kedatangan orang ini Murid-murid Kaipang itu segera menyurut mundur Dan berdiri tegak menundukkan kepala Tanpa berani bersuara pula Sampai tep Giyokmo pun mundur ke samping Kedua tangannya diluruskan turun Belum pernah hitiamang melihat orang ini Namun ia bisa merabah pasti dia adalah Liong to Pangcu Lam Kiong Ling Pejabat Pangcu Kaipang yang baru Chow Liuhi yang tertawa lebar Serunya, kebetulan kau datang Lam Kiong Heng Kalau barusan aku keburu menjadi santapan Ular-ular jahat itu Kelak tentu kau kehilangan teman untuk minum arak Lam Kiong Ling merangkap tangan menjura Katanya, untung siyao temasi keburu datang Kalau tidak ketiga muridku yang buta melek ini Mungkin sudah menjadi sok manusia bikinan Chow Heng sendiri Kau sudah menjadi Pangcu Kenapa omongan menjadi tidak genah itu bicara dengan orang seperti kau Chow Heng Kalau pakai urusan sopan santun segala Memangnya kelak Chow Heng sudi menjadi teman minum arakku Tapi bagaimanapun perbuatan kasar murid-murid Pang kita Sukalah kalian memaafkan Mendadak ia menarik muka keren Lalu berputar menghadapi ketiga murid kait Pang berkantung tujuh itu Dan peratnya bengis Usia kalian tidak kecil lagi Kenapa bekerja begini ceroboh Tidak tanya dulu siapa yang kau hadapi Lantas berani turun tangan Memangnya kalian sudah lupa tata tertib Pang kita Laganya kata-kata ini tidak ditujukan kepada Pek Giyok Mo Namun jelas dam peratan ini menyangkut diri Pek Giyok Mo pula Pek Giyok Mo tertawa-tawa Ujarnya Pangcu tak usah menuding Hwesyo memakinya kepala gundul Mereka sih belum turun tangan Akulah yang sudah bertindak Lam Kiong Ling membalik menghadapinya Katanya dengan nada berat Kalau begitu ingin puncoh bertanya kepada Pek Susiok Kenapa tidak tanya lebih dulu Lantas sembarangan turun tangan Memangnya Pek Susiok ingin keluar lagi dari Pang kita Meski ia hargai Pek Giyok Mo sebagai Susiok Tapi pengemis galak dari Soh Ciu ini Seketika mengkeret dan tertunduk Karena ditatap begitu rupa Senyum tawanya Sirna Katanya meringis Kita sedang mengejar bocah keparat itu Melihat mereka berada di sini Tentulah kami sangka merekalah yang menyembunyikan bocah keparat itu Sudahkah tanya kepada mereka berdua desak Lam Kiong Ling Tidak Belum Lam Kiong Ling gusar Dan beratnya Kalau belum kau tanya Dari mana kau tahu kalau mereka yang menyembunyikan orang? Orang itu jahat dan amat berbahaya Siapapun takkan memberi ampun kepadanya Memangnya kedua Orang ini sedih melindunginya tertunduk dalam kepala Pek Giyok Mo Tak berani bersuit lagi Lam Kiong Ling tertawa dingin Katanya lebih lanjut Apalagi Tiong Goan Itiamang dan maling romantis Cokliuhi yang berada di sini Siapakah manusia di kolong langit ini yang kemari Pastilah harus sopan santun dan kenal adat Mengandal apapula kalian berani bertingkah Dan begitu pengah di sini memang tidak malu Lam Kiong Ling Seusia itu sudah menjabat pangcu dari suatu perserikatan pengemis terbesar di seluruh kolong langit Beberapa patah kata-katanya yang sederhana bukan saja memaki dan menyalahkan terhadap murid-murid kait pang sendiri Sekaligus ia memperkenalkan asal usul Cokliuhi yang denit Tiamang Walau dia mendamrat anak buahnya sendiri Namun sedikit pun tidak menurunkan derajat dan pamur pihak kait pang mereka Lebih penting lagi dengan mulutnya ia menggambarkan pemuda baju hitam itu sebagai durjana jahat yang berdosa besar Maksudnya supaya Cokliuhi yang denit Tiamang tidak melindunginya lagi Sebaliknya Cokliuhi yang gam diam sedang heran Pemuda itu dari gulun pasir nan jauh Mana mungkin baru saja memasuki Tionggoan lantas melakukan sesuatu terhadap murid-murid kait pang Malah naga-naganya perbuatan itu tidak kepalang tanggung Setelah tahu orang yang mereka hadapi adalah maling romantis Cokliuhi yang yang terkenal di seluruh jagad ini Seketika murid-murid kait pang itu melongo terkesima Pek Giyokmo tertawa lebar menengadah Kiranya Tionghoan ini adalah Cokliuhi yang Aku Pek Giyokmo hari ini kecundang di tangan maling romantis Tidak perlu dibuat malu Kini pang cu sudah berada di sini Tidak perlu aku banyak keribut lagi Selamat bertemu di lain kesempatan dengan penuh kebenciannya pelotop ti Cokliuhi yang Lalu tinggal pergi tanpa menoleh lagi Pelan-pelan Lam Kiong Ling menghela nafas Ujarnya, walau belakangan ini sepak terjang orang ini sudah berubah Namun jiwa dan wataknya masih sempit dan kasar Tindak tanduknya masih berangasan Maka harap Cok Heng tidak berkecil hati Kalau orang lain tidak menyalahkan aku saja sudah puas hatiku Masakah aku harus salahkan orang lain? Tak nyana Cok Heng dan Ang Heng berdua bisa berada di sini Biasanya memang si Yau tetap pernah menetap lama di kota ini Namun sering datang kemari Bolehlah terhitung sebagai cuan rumah juga Sebentar ku harap kalian suka iringi aku minum sepuasnya Selanjutnya ia tidak singgung pula soal si pemuda baju hitam tadi Sudah tentu Cokliuhi yang pun kebenaran malah Katanya tertawa besar Setahun penuh kalian selalu minta sedekah sesuat nasi Apakah juga minta arak kepada orang? Baik, peduli dari mana arak kalian dapatkan Ada orang traktir aku makan minum Selamanya aku tidak buang kesempatan baik ini Ang Heng, jangan kau buang kesempatan baik ini Maklumlah arak yang tak usah keluar duit Rasanya memang jauh berlainan sekali Itiam Ang tetap bercokol di atas belandar Tidak mau turun Sahutnya dingin Selamanya aku tidak pernah minum arak Wah, hidangan lezat yang menimbulkan selera Masakah disiasiakan? Memangnya kau tidak merasa lapar Arak bikin tangan gemetar Hati lemah Untuk membunuh orang jadi kurang cepat Cokliuhi yang menghela nafas Kalau lantaran untuk membunuh orang Lantas pantang minum arak Boleh dikata seperti khawatir menkret-menkret Lantas tak mau makan nasi Bukan saja pikiran berut Tak malah boleh dikata tidak kenal Kasihan terhadap mulut dan perut sendiri Ang Heng, kau Mendadak dilihatnya dua murid kaitpang Muncul dari pintu belakang Terus menjura kepada Lam Kiong Ling Kata orang yang di sebelah kiri Rumah belakang sudah kami periksa dengan para tiang lo Namun tak terlihat jejak orang jahat itu Berputar biji matelam Kiong Ling Katanya sambil soja kepada Cokliuhi yang Kalau demikian Harap Cokheng suka menyerahkan orang itu Kepada kami Cokliuhi yang berkedip-kedip Tanyanya Siapakah orang yang kau katakan terus terang Siawte sendiri belum jelas asal-usulnya Cuma gerak-geriknya enteng dan gesit Ilmu silatnya tinggi Dua hari yang lalu di Tiyoko Antin pernah melukai puluhan murid-murid pang kami Mencuri beberapa benda penting kami pula Tadi melukai Song Hu Hoat lagi Maka pang kami sekali-kali tidak akan melepaskannya demikian saja Oh, ada orang demikian? Kejadian begitu apa benar Cokheng tidak tahu akan orang ini Tanya Lam Piong Ling kering Seumpama aku mengincar sesuatu milik orang lain Takkan bekerja di atas kepala orang-orang kaipang kalian Begitu lebih baik Ujar Lam Piong Ling tersenyum Membarengi kata-katanya Sekonyong-konyong dari lengan bajunya Melesat terbang dua batang pedang pendek Kedua batang pedang pendek Lam Piong Ling ini sekaligus Bisa digunakan sebagai penotok jalan darah Seperti Boan Kampit Atau Hun Cui Coh Dan delapan macam senjata tajam lainnya Jit Gipat Bak Kiliong Capsa Cek Memang boleh dibilang sebagai Kepandayan tunggal yang tiada bandingannya Di dalam bulim Sampai pun kepandayan silat Jin Lok Pangcu EKS Pangcu terdahulu Yang sudah ajal pun Agaknya masih setingkat lebih rendah Dua batang pedang pendeknya Melesat seperti kilat menyambar Langsung menerjang kerai jendela Dari kain belurus sebelah bawahnya Itiam Ang duduk di atas Memandang ke bawah Jelas sekali pandangannya Dilihatnya di bawah kain kerai Yang menjuntai turun itu Terdapat ujung sepatu kulit hitam Yang menonjol keluar Belus Kerap kedua batang pedang pendek itu Tembus masuk ke dalam sepatu panjang berat itu Seolah-olah memantek kedua sepatu itu di atas lantai Senyuman lebar Lam Piong Ling masih terkulum pada ujung mulutnya Katanya pelan-pelan Sampai pada detik ini Chuan masih tidak mau keluar Kain gordin itu tetap tak bergerak Dan tak terdengar reaksi apa-apa Sekaligus Lam Piong Ling melirik kepada Chauh Liu Hiang Dilihatnya sikap Chauh Liu Hiang tenang-tenang saja Seperti apapun tak diketahui olehnya Akhirnya Lam Piong Ling menjengek tawa dingin Baiklah sedikit ia ulapkan tangan Kedua murid Kaipang yang barusan masuk Segera meloloskan golok di pinggang Menerjang ke depan dengan langkah lebar Golok terayun membacok bersama ke arah kerai jendela Walau sifatnya tiam angkaku dingin dan tak berperasaan Tak urung berdepak juga jantungnya Seumpama pemuda baju hitam itu ayal Paling tidak kedua kakinya pasti cacat atau terkutung Di mana golok-golok itu menyambar Kerai jendela pun melayang berjatuhan Namun tak terlihat darah munkrat Jendelanya terbuka Angin menghembus masuk Sehingga kerai bagian atas yang masih tergantung Terhembus bergoyang-goyang Namun tak terlihat bayangan manusia Ternyata kedua sepatu hitam panjang Di belakang kerai itu kosong melompong Tanpa diketahui kemana si pemakainya Cok liuhi yang tertawa besar Katanya kerai sebagus itu dibacok kutung menjadi dua Sepasang sepatu kulit kerbau semahal ini Dilubangi dua tusukan pedang Lam Kiong Heng tidak merasa sayang Sedikit berubah air muka Lam Kiong Ling Katanya dingin, kerai putus bisa dijahit kembali Sepatu bolong bisa ditambal Kalau orangnya merat Murid-murid kaipang kami pun bisa mengejarnya Murid berkantung delapan itu berubah mukanya Selanya, memangnya bangsat itu lari dengan berkaki telanjang Siapa yang tugas jaga di luar jendela Tanya Lam Kiong Ling dengan kering Para saudara dari Tiam Koh Mio di Kilan, sahut murid kantong delapan itu Bawa mereka dan serahkan kepada Kong Sun Hu Hoat Bentak Lam Kiong Ling Jatuhi hukuman sesuai peraturan rumah tangga Baik sahut murid kantong delapan sambil menjura Sebat sekali badannya menerobos keluar melalui jendela Lalu terdengar suara hardikan di luar jendela Lam Kiong Ling putar badan sambil unjuk tawa dipaksa kepada Choh Liu Hiang Katanya bersoja, Siaw Teh masih ada urusan Hari ini biarlah kita berpisah dulu Baru saja kau membangkitkan selera minumku Memangnya kenapa tergesa gesa mau pergi Choh Liu Hiang Coba menahannya Ketagihan arak Choh Liu Hiang Di kolong langit ini siapa yang bisa selalu melunasinya? Dalam dua hari mendatang Siaw Teh pasti mengundangmu Harap Ang Heng ini pun jangan menolak undanganku Di mana tangannya terangkat dan sedikit sentak Kedua pedang pendek itu mencelat naik terus terbang kembali ke tangannya Ternyata pada gagang kedua pedang terikat seutas rantai lembut yang terbuat dari platina Dengan terburu-buru Lam Kiong Ling mengundurkan diri Maka terdengar pula suara ribut-ribut di luar jendela Suara suitan saling bersahut-sahutan pula Semakin lama makin menjauh dan akhirnya tak terdengar pula Berkata Choh Liu Hiang dengan prihatin Lam Kiong Ling memang seorang berbakat dan seorang pemimpin yang lihai Di bawah kekuasaannya Kaipang ternyata sehari demi sehari semakin kuat dan kokoh Mungkin memang rada terlalu kuat Baru sekarang It Kiamang melompat turun Biji matanya jelalatan Katanya, menurutmu, apakah pemuda tadi benar sudah pergi Choh Liu Hiang tertawa Memangnya jendela di sini hanya satu terdengar Seseorang berkata dengan dingin Cuma sayang Lam Kiong Ling itu tidak berpandangan setajam Choh Liu Hiang Sembari bicara, tahu-tahu pemuda baju hitam tadi sudah nongol keluar dari daun jendela yang lain Kaos kakinya yang putih bersih kelihatan berlepotan di bu Baru sekarang It Kiamang sadar bahwa sepatu kulitnya memang sengaja ditonjolkan keluar sedikit Orang membuka sepatu dan lolos keluar jendela Lalu dari bawah umperan merayap ke jendela yang lain Serta menyembunyikan diri di belakang kain gordin jendela yang lain Semuda ini usia pemuda itu, namun kecerdikannya luar biasa Dapat dia gunakan titik lemah dari watak manusia untuk mengambil keuntungan Tepat sekali perhitungannya bahwa Lam Kiong Ling pasti menyangka dirinya sudah melarikan diri Maka dia segan memeriksa tempat yang lain Tampak si pemuda baju hitam menghampiri ke depan Choh Liu Hiang Sesaat lamanya ia melotot kepadanya, lalu mendadak berkata dengan keras Lam Kiong Ling itu adalah teman baikmu, aku sebaliknya belum pernah kenal atau bertemu denganmu Kau tidak bantu dia malah membantu aku Sebenarnya apa maksudmu rasa curigasi pemuda ternyata sedemikian tebal Orang lain membantunya, bukan saja tidak terunjuk rasa terima kasihnya Malah dia curiga orang ada gejala-gejala yang tidak menguntungkan dirinya Aku bantu kau dan tidak bantu dia karena dia seorang pengemis yang rudin sekali Sebaliknya kau ini punya uang, maka perlu aku menjilat pantatmu Sesaat lamanya si pemuda masih melotot kepada Choh Liu Hiang Akhirnya ujung mulutnya mengulung senyum Namun ia tahan sehingga dirinya tidak tertawa Katanya tetap dingin Meskikah sudah bantu aku Sekali-kali aku tak sudi menerima budi kebaikanmu ini Choh Liu Hiang juga menahan tawa Ujarnya, siapa yang bantu kau? Apa perlu orang lain membantumu? Apalagi orang-orang seperti murid-murid Kaipang itu masalah terpandang dalam matamu Kau kira aku takut kepada mereka Damprat si pemuda gusar Sudah tentu kau tidak takut Kalau kau sembunyi di belakang jendela Tak lebih hanya ingin mempermainkan mereka saja Saking marahnya, merah pada muka si pemuda Kakinya melangkah mendekat seraya membentak bengis Jangan kau kira lantaran sudah membantuku Lantas boleh sebarangan mengejek dan mempermainkan aku Aku, belum habis kata-katanya Tiba-tiba ia mencelat setinggi-tingginya Kiranya tanpa ia sadari kakinya yang telanjang itu menginjak bangkai ular Saking kaget dan jijiknya ia mencelat naik ke atas meja Hampir saja ia menubruk ke dalam pelukan Choh Liu Hiang Choh Liu Hiang tertawa besar Katanya, kau ini orang gagah yang tidak takut langit dan bumi Kiranya hanya takut kepada ular Baru sekarang pula ia sadari sikap gugut dan ketakutan si PM muda yang berlari kembali Tadi lantaran takut dikejar ular Jadi bukan karena takut menghadapi kepandayan murid-murid Kaipang Pemuda kaku dingin ini takut ular Sungguh membuat orang sukar percaya Merah muka si pemuda Katanya dengan nafas memburu Bukan aku takut Aku hanya jijik Sesuatu yang lunak dan licin berbau lagi Aku amat nemencinya Memangnya kau kira hal itu menggelikan tidak Tidak menggelikan ujar Choh Liu Hiang mengeraskan muka Kalau setiap perempuan takut ular Kenapa laki-laki tidak boleh takut? Kenapa laki-laki harus sedikit rada takut terhadap barang-barang seperti ini? Mendengar kata-katanya ini Sorot meca etiam eng yang dingin kaku itu mengunjuk rasa geli yang tertahan Sebaliknya selebar muka si pemuda merah jengah Pada saat itulah terdengar seseorang menjengek dingin Maling romantis yang terkenal di seluruh dunia Ternyata bukan saja pandai berkelakar Dia pun pintar membual Entah kapan seseorang berdiri menggelendot di depan pintu Dia bukan lain Pek Giok Mo adanya Tangannya menjeng-jeng kantong kain abu-abu Entah apa isinya Keruan berubah air muka si pemuda baju hitam Lahirnya Choh Liu Hiang bersikap tenang Namun jantungnya berdebar keras Katanya Tawar Bukankah tadi dia tak berada di sini Pangcu kami sudah memperhitungkan pasti dia masih berada di sini Pek Giok Mo menyeringai dingin Cuma memberi muka kepada kasih maling romantis ini Maka sementara dia menyingkir pergi Kini setelah dia undurkan diri Kau Pemuda baju hitam tiba-tiba berkata lantang Tidak usah kalian pandang mukanya Aku tiada sangkut prautnya dengan dia Kalau demikian Kau mau keluar sendiri Atau tunggu kami yang meluruk masuk Tanpa menunggu orang habis bicara Pemuda baju hitam itu sudah melompat terbang keluar jendela Disusul terdengar suara bentakan dan keluhan Lalu terdengar pula darap langkah ramai saling kejar Dan tak lama kemudian menghilang Kalian punya pangcu seperti Lam Kiong Ling Benar-benar mendapat rejeki setinggi gunung Pemuda itu berbuat salah terhadap Lam Kiong Ling Memang sebal dan setimpal memperoleh ganjarannya Yang berbuat salah terhadap aku Pek Giok Mo Belum tentu dia bernasib baik Mendadak Pek Giok Mo mengeluarkan senjata warna hitam legam Dengan bentuk yang aneh dari dalam kantongnya Bentaknya Jembatan jangan disamakan dengan jalan Meski kau kenal baik dengan Lam Kiong Ling Pek Giok Mo sebaliknya tidak kenal siapa kau Kau berbuat salah terhadapku Terhitung hari kematianmu sudah tiba hari ini Kenapa banyak orang yang ingin aku mati Kalau aku mati apa sih manfaatnya bagi kalian Kata Chow Liu Hi yang angkat pundak Banyak sekali manfaatnya Pek Giok Mo menyeringai sadis Tiba-tiba gaman aneh di tangannya teracung ke depan Itiamang mandah berpeluk tangan menonton saja Dilihatnya senjata itu mirip genco atau gantolan Seperti cakar Bagian gagangnya diberi gelangan untuk melindungi jari-jari tangan sendiri Dengan batangan berwarna hitam seperti lang zipang Penuh ditumbungi duri-duri bengkok ke belakang Sementara ujung paling depan adalah cakar-cakar setan Yang dapat dikembang dan ditarik mingkuk Jari-jari cakarnya hitam mengkilap Terang sudah dilumuri racun jahat Selama Itiamang malang melintang di Kang O Sudah ratusan kali gebrak dengan berbagai musuh Namun belum pernah dilihatnya senjata seaneh ini Dia pun tak mengerti manfaat atau kegunaan Daripada senjata aneh macam ini Bagi setiap tokoh silat adalah Jama setiap melihat semacam senjata aneh yang baru Seperti pula anak kecil yang melihat barang mainan baru Tertarik dan merasa aneh pula Demikian pula Itiamang tidak ketinggalan mempunyai rasa yang sama Dia pun ingin melihat bahwasannya gaman seaneh ini Punya permainan jurus-jurus yang aneh pula Ingin pula dia melihat kera bagaimana Cohliuhi yang memunahkan kepandaian lawan Terdengar Cohliuhi yang berkata Alat mainan untuk menangkap pularmu ini juga hendak kau gunakan untuk menghadapi manusia Giyok motor loroh-loroh Serunya Jitugijianku ini bukan saja bisa menangkap pular Juga bisa mencengkeram sukmamu Biar hari ini kau coba jajal Sambil berkata Beruntun dia sudah melancarkan 7-8 jurus serangan Memang jurus permainannya aneh dan lucu Lihai lagi Tiba-tiba menutu lenteng Mendadak menyerampang keras Ada kalanya dimainkan lincah Mengandung perubahan yang aneh-aneh Tapi mendadak menyerang dengan kekuatan besar untuk merobohkan musuh Pengemis buas dari kosoh ini ternyata memang sudah tekun berlatih Mengembleng ilmu permainan senjatanya yang luar biasa ini Tipu-tipu serangan yang lemas dan keras saling berganti dengan leluasa dan cepat ini Sungguh sukar dihadapi oleh siapapun Tapi kalau dia sendiri belum bisa mengendalikan kekuatan dari permainannya sendiri Betapapun dia takkan mampu melancarkan tipu-tipu yang luar biasa seperti itu Gerak badan Chow Liu yang berubah dan berubah lagi Agaknya memang ingin melihat sampai di mana dan berapa hatinya permainan lawan Betapapun hebat dan gencar perubahan serangan Jip Gijan lawan Dalam waktu dekat Tiamandah berkelit saja tanpa balas menyerang Maklumlah hobinya memang bermain silat Hobinya ini boleh dikata jauh melebih orang lain Melihat sebuah senjata berbentuk aneh Rasa tertariknya puluhan kali lipat melebih Tiamang Di seluruh kolong langit ini Entah berapa banyak senjata-senjata aneh yang pernah dilihatnya Bukan saja pernah melihat Dia pun sudah bisa mematahkan ker-ker serangan lawan Kini mendadak ia kebentur dengan Jip Gijan yang lain dari yang lain pula Sudah tentu ia tidak mau melepaskan kesempatan untuk menjajalnya Sebelum dia paham seluruh permainan Jip Gijan Serta tipu-tipu perubahannya Boleh dikata dia enggan turun tangan Serta menghentikan serangan Pek Giyomo Tapi karena keisengannya ini Beberapa kali ia menghadapi serangan berbahaya musuh yang hampir saja menamatkan jiwanya Namun ada kalanya sengaja ia tunjuk titik kelemahan diri sendiri Memancing serangan lawan memperlihatkan jurus-jurus tunggalnya Cakar-cakar berbisa yang mengkilap itu Beberapa kali sudah menyerempet kain pakaiannya Sampai punit Tiamang ikut kaget dan mengucurkan keringat dingin Karena dapat mendesak lawan dan berada di atas angin Lebih bergeirah dan bersemangat Pek Giyomo Tipu demi tipu mematikan dari jurus-jurus tunggal ilmu Jip Gijiannya diakembangkan tak habis-habisnya Cohliuhi yang didesak dan dirabanya sampai berulang-ulang Mendagak Cohliuhi yang malah bergelak tertawa Kiranya permainan Jip Gijianmu ini paling hanya begini saja Untuk menangkap ular memang bisa kau gunakan Hendak menangkap orang masih jauh sekali Pek Giyomo membentak Jurus permainan Jip Gijianku ini selama hidupmu Jangan harap kau bisa melihatnya dengan sempurna Pengemis buas yang licik dan licik ini agaknya dapat meraba maksud tujuan Cohliuhi yang Dia tahu, sebelum Cohliuhi yang melihat seluruh jurus-jurus tipu permainan Jip Gijiannya ini Dia takkan turun tangan balas menyerang Kata-katanya ini memang hendak menyudupkan Cohliuhi yang Kalau Cohliuhi yang tidak balas menyerang Maka dengan lebih leluasa dia bisa melancarkan tipu-tipu keji ilmu Jip Gijiannya Apalagi Jip Gijian yang dia yakinkan ini masih mempunyai tipu-tipu keji yang dasyat dan lihai yang masih belum sempat diakembangkan Tujuannya adalah hendak menyudupkan Cohliuhi yang pada posisi yang kepet dan tak mungkin bisa berbuat banyak Barulah saat itu sekali serang dia bikin Cohliuhi yang mampus oleh cengkraman cakar senjatanya yang beracun Jelas Cohliuhi yang tahu akan hal ini namun dia justru membakar hati orang dan memancingnya Sejak tadika sudah kehabisan akal dan hampir putus asa Aku tak percaya kau ini punya kemampuan lain apalagi Sembari bicara kakinya menyurut mundur ke sudut yang mematikan ke pojok ruangan Memang nyalinya teramat besar, tanpa ragu-ragu ia gunakan jiwanya sendiri sebagai pertaruhan Hanya untuk melihat gerak perubahan dari ilmu Jip Gijian keseluruhannya serta variasi perubahannya Sungguh pertaruhannya teramat besar Etiam Ang tidak habis pikir bahwa dalam dunia ini ada orang yang menggunakan pertaruhan jiwa sebagai permainan bercanda belaka Ia tak tahu memberdakan apakah ini perbuatan godoh atau pintar Memancing ikan, memang permainan orang-orang pintar Tapi kalau diri sendiri dijadikan umpan untuk mengail ikan bolehlah diartikan terbalik bahwa ikanlah yang berbalik memancing dirinya Cohliuhi yang sedang menunggu kesempatan supaya Pek Giyokmo terpancing Demikian pula Pek Giyokmo sedang menunggu Cohliuhi yang terkait Begitu Cohliuhi yang sendiri mundur ke sudut yang mematikan Tiba-tiba Pek Giyokmo menyeringai tawa Serunya, jurus-jurus hebat mematikan lohu akan kau lihat setelah kau sudah ajal Dalam sekejap saja dia sudah menyerang lagi tujuh jurus Satu persatu bisa dihindari oleh Cohliuhi yang dengan mudah tampak Cip Gijian muslim mendadak meluncur lempang dari tengah Menyerang ke mukanya Cohliuhi yang mengkeretkan badan mundur satu kaki Dia sudah perhitungkan tepat posisi kedatangan Cip Gijian Jelas takkan bisa mencapai dirinya Serunya tertawa besar Kalau kau tidak, baru sampai disini kata-katanya Tiba-tiba didengarnya seret Cakar setan yang hitam legam terkembang itu tiba-tiba melenting copot dari badannya terus mencengkeram ke dadanya Ternyata pada batang Jip Gijian ini di dalamnya ada dipasang pegas yang mempunyai daya pental yang amat keras Cukup asal pek Goitmo menekan tombol di gagang yang dipegangnya Jari-jari cakar setan itu lantas mencelat keluar mencengkeram ke arah sasarannya Jari-jari cakar setan ini disambung oleh seutas rantai lembut empat kaki panjangnya Maka Jip Gijian yang semula hanya panjang tiga kaki enam dim Mendadak berubah sepanjang tujuh kaki enam dim Jarak yang semula tak bisa dicapai kini dengan mudah dicapainya Kini Cok Liuhi yang sudah tidak mungkin bisa mundur lagi Ia insyaf, asal kulit badannya sedikit tergores atau lecet oleh jari-jari cakar setan lawan Maka jiwanya takkan hidup lebih dari satu jam Sebagai tokoh kosen yang berkepandaian silat tinggi Dengan seksama itiamang menonton pertempuran ini Sudah tentu ia jauh lebih terang dari orang yang sedang bertempur sendiri Begitu dia melihat serangan Pek Giyok Mo terakhir ini Serta merta ia menghela nafas Posisi Cok Liuhi yang terang sudah kepepet dan tidak mungkin mundur pula Untuk berkelit lagi pun tiada peluang pula Kalau jari-jari cakar setan ini tidak dilumuri racun Mungkin dengan gerakan Hun Kong Coing Menyebab cahaya menangkap bayangan Dia bisa menangkap cakar setan lawan Tapi jari-jari cakar setan ini amat beracun Boleh dikata disentuh pun cukup membahayakan jiwa orang Mau tidak mau Cok Liuhi yang menjadi kaget pula Namun meski hati mencelosia tidak menjadi gugup Karnanya, di saat-saat menghadapi bahaya antara mati dan hidup Toh terpikir juga oleh otaknya yang cerdik Keh untuk mematahkan serangan mematikan ini Tampak pundaknya sedikit bergerak Tau-tau tangannya sudah mencekal sesuatu Kebetulan cakar setan sudah menyelonong tiba di depan dadanya Secara refleks langsung ia angsurkan benda dalam cekalannya Masuk ke tengah jari-jari cakar setan itu Tep, jari-jari cakar setan segera mengatup kencang Dan ditarik mundur pula Benda yang tercengkeram di dalam jari-jari cakarnya Yang hitam legam itu dibanting pun takkan terlepas Setelah ditegasi kiranya hanyalah segulung gambar lukisan Matelumlah, sesuai dengan julukan maling romantis Betapa cepat gerakan Tangan Cok Liuhi yang tiada bandingannya di seluruh kolong langit Kalau dia ingin sesuatu dari kantong dalam baju orang Segampang dia membalikan tapak tangannya sendiri Apalagi merogoh keluar barang miliknya sendiri Oleh karena itu maka dalam saat yang kritis Di saat jiwanya terancam maut Itulah ia merogoh keluar gulungan gambar itu Serta disesapkan ke tengah jari-jari cakar setan Betapa cepat daya luncuran cengkeraman cakar setan itu Kalau orang lain yang menghadapi belum lagi gulungan gambar dirogoh keluar Mungkin dadanya sudah berlobang besar dan jantungnya tersedot keluar Meskipun gulungan gambar itu amat penting artinya Namun menghadapi saat-saat penentuan mati hidup jiwanya sendiri Betapapun tingginya nilai sesuatu benda miliknya Bolehlah dibuang atau dikorbankan untuk menebus jiwanya Mimpi pun pek, Giyokmo tidak pernah terpikir akan akal licik lawan Sekali serangannya luput seketika berubah air mukanya Sebab sekali ia sudah mundur tujuh kaki Agaknya dijori bila Cohliuh yang merangsek dan mencecar dirinya malah Siapa tahu Cohliuh yang sedikit pun tak bergeming dari tempatnya berdiri Cuma katanya tersenyum lebar Walau kau ingin mencabut nyawaku Aku sebaliknya tidak ingin menamatkan jiwamu Kini kemampuan aslimu sudah kau tunjukkan Lebih baik kau serahkan saja barang yang tercengkeram dalam cakar setanmu itu Lalu lekaslah enyah dari sini Memang pek, Giyokmo tidak tahu barang apa yang tercengkeram di dalam cakar setannya Tapi sesuatu benda yang tersimpan dan dikeluarkan dari kantong badan lawan tentulah sesuatu yang bernilai tinggi Maka kata-kata Cohliuh yang menggerakkan hatinya Katanya dingin Maksudmu supaya aku mengembalikan gulungan kertasmu ini Maksudmu supaya aku mengembalikan gulungan kerti